BABY BUS BABY BUS Helm Sepatu Pergantian pakaian selesai. Ayo kita pergi ke lokasi peluncuran dan menuju alam semesta. Kamu sudah siap? Ayo kita menuju ruang angkasa. Tekan tombol dan luncurkan roket. 3, 2, 1, meluncur! Tekan tombol dan percepat roket. Luar biasa! Ayo kita menuju alam semesta. Di stasiun ruang angkasa, para astronot dapat melepas pakaian ruang angkasa yang berat. Ah, seseorang sedang mencoba menghubungi kita. Ayo kita jawab. Aku Dr. Miu Miu. Aku sedang belajar komposisi sistem tata surya. Kita berharap kamu dapat pergi ke sistem tata surya dan membuat peta antar planet. Oke, kita pasti akan menyelesaikan misi. Ikuti ikon untuk mencari planet di sistem tata surya dan tandai mereka pada peta antar planet. Matahari Matahari di pusat sistem tata surya. Penampakannya berupa bola api merah oranye dengan masa 330 ribu kali masa bumi. Suhu permukaannya dapat mencapai 6.000 derajat celcius. Matahari mengalami erupsi terus-menerus yang memberi kita cahaya dan panas. Matahari Venus Venus adalah planet kedua dari matahari. Planet ini adalah kembaran bumi dengan masa hampir sama dengan bumi. Venus adalah bintang paling terang kedua di langit malam setelah bulan. Planet ini juga memiliki gunung berapi terbanyak di sistem tata surya. Sejauh ini ada lebih dari 1.600 gunung berapi besar ditemukan di Venus. Merkurius Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari di sistem tata surya. Planet ini juga yang terkecil di sistem tata surya hanya sedikit lebih besar dibandingkan bulan. Suhu permukaan Merkurius berkisar antara minus 173 derajat celcius di malam hari dan 427 derajat celcius di siang hari sehingga mengakibatkan perbedaan suhu yang besar. Mars Mars adalah planet keempat dari matahari dan masanya hanya 10% dari masa bumi. Penampakan permukaan Mars yang berwarna merah oranye disebabkan oleh biji besi. Terdapat karbon dioksida padat dan air di Mars sehingga ada banyak spekulasi tentang hidupan di Mars. Bumi Bumi adalah planet ketiga dari matahari. Bumi adalah planet yang kita tinggali dan terlihat biru dari luar angkasa. Bumi berputar mengelilingi matahari dan sudut serta jarak sinar matahari bervariasi yang menyebabkan musim semi, panas, gugur dan dingin. Bulan Bulan adalah satelit alam bumi. Dia mengitari bumi dan berputar pada porosnya secara bersamaan. Permukaannya dipenuhi kawah yang terbentuk oleh benturan benda-benda yang lebih kecil. Karena bulan jauh lebih kecil dibandingkan bumi, gravitasinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan bumi. Kamu dapat melompat sangat tinggi di bulan. Oke, peta antar planet sudah siap. Astronaut Kiki telah menyelesaikan misinya. Aku telah menerima peta antar planet dan aku dapat melanjutkan penelitianku. Terima kasih. Ini tugasku. Lihat, satu keping energi digunakan tiap kali kita menyelesaikan sebuah misi. Waktunya berolahraga. Ayo kita cari tahu cara astronot berolahraga. Amankan dengan sabuk terlebih dulu agar kamu tidak terbang kemana-mana. Tahukah kamu bahwa astronot perlu olahraga di ruang angkasa agar mereka tidak mengalami atrofi otot? Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Oke, kita telah menyelesaikan olahraga di ruang angkasa. Kita kehabisan energi. Ayo kita kembali ke bumi untuk melaporkan misi. Astronaut Kiki, selamat atas keberhasilan misi ruang angkasamu. Ini hadiah untukmu. Selamat karena telah memenangkan rencana penjelajah planet. Wow, ini adalah perlengkapan baru yang dikirim dari badan antariksa. Ayo kita periksa. Ayo kita rangkai semua bagian bersama-sama. Capit Mekanis Pesawat ruang angkasa sudah di-upgrade. Ayo kita mengisi energi dan bersiap-siap untuk peluncuran. Roket terbuat dari beberapa pendorong yang akan jatuh secara otomatis saat mereka kehabisan tenaga. Kamu sudah siap? Ayo kita menuju ruang angkasa. Tekan tombol dan luncurkan roket. Tiga, dua, satu, satu, meluncur! Tekan tombol dan tercepat roket. Luar biasa! Ayo kita menuju alam semesta. Di stasiun ruang angkasa, para astronot dapat melepas pakaian ruang angkasa yang berat. Ah, seseorang sedang mencoba menghubungi kita. Ayo kita jawab. Aku Koki Hank. Sekarang ada banyak sampah ruang angkasa di atas bumi. Ini berdampak serius pada misi peluncuran roket di bumi. Ayo bersiap-siap untuk membersihkannya secepat mungkin. Oke, kita pasti akan menyelesaikan misi. Lihat, ada banyak sampah ruang angkasa yang mengambang di atas bumi. Sampah ruang angkasa dihasilkan dari satelit buatan manusia dan pesawat ruang angkasa yang ditinggalkan. Gunakan caput mekanis pesawat ruang angkasa untuk mengumpulkan sampah ruang angkasa. Itu salah. Ini bukan sampah ruang angkasa. Itu salah. Ini bukan sampah ruang angkasa. Oke, kita sudah setengah perjalanan. Tapi itu salah. Ini bukan sampah ruang angkasa. Tapi itu salah. Ini bukan sampah ruang angkasa. Ini bukan sampah ruang angkasa. Wow, sampah ruang angkasa sudah dibersihkan semua. Selamat. Kamu telah berhasil menyelesaikan misi. Sampah ruang angkasa di atas bumi telah dibersihkan. Kita dapat melanjutkan dengan peluncuran roket. Terima kasih. Aku akan terus berusaha. Malam semakin larut. Ayo kita membersihkan diri dan bersiap untuk tidur. Bagaimana caramu membasuh muka di ruang angkasa? Ayo kita coba. Air di ruang angkasa disimpan di atas. Ayo kita pencet dengan kencang. Air dapat mengapung di ruang angkasa. Basahi mukamu dengan bola air. Lalu lap dengan handuk. Waktunya tidur. Ayo kita bersiap-siap. Kaitkan kantong tidur di pengait. Di ruang angkasa, para astronot tidur di kantong tidur. Barang-barang dapat mengapung di ruang angkasa. Ayo kita amankan kantong tidur untuk keselamatan. Amankan kantong tidur dengan sabuk. Kalau begitu, selamat malam semuanya. Kita kehabisan energi. Ayo kita kembali ke bumi untuk melaporkan misi. Astronot Kiki, selamat atas keberhasilan misi ruang angkasamu. Ini hadiah untukmu. Selamat karena telah memenangkan rencana penjaga kebersihan alam semesta. Terima kasih telah menonton!